Intro Tahap pertama, konsep ekonomi mikro pada tinjauan jangka pendek akan mengkaji siapa saja pelaku-pelaku ekonomi. Bagaimana ekonomi itu mengalami keseimbangan ketika pertemuan antara permintaan dan penawaran. Serta apa saja yang menjadi jenis-jenis pasar yang perlu diketahui oleh masyarakat. Serta mahasiswa maupun pelaku ekonomi yang lainnya. Tahap yang kedua adalah ekonomi mikro yang ditinjau dari jangka panjang. Di bagian tahapan ini mahasiswa akan mengetahui kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Teori konsumen, teori produksi yang dipelajari bukan hanya dalam bisnis mahasiswa namun juga dalam kegiatan bisnis perusahaan yang menjadi studi kasus. Selain itu mahasiswa juga akan meninjau eksternalitas perusahaan dan dampaknya bagi lingkungan sekitar. Setelah dua tahap ini berjalan maka mahasiswa akan diajak untuk melakukan analisa ekonomi mikro ditinjau dari jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian tahap pertama dan tahap kedua. Terima kasih telah menonton!